Assalamualaikum Sobat Pecinta Sepak Bola Tanah Air, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Di sini kita akan membicarakan tentang FIFA Match Day Timnas Kesayangan Kita yang akan melakukan dua pertandingan penting yaitu di tanggal 14 Juni akan berhadapan dengan Timnas Palestina dan di tanggal 19 Juni Timnas Garuda akan menghadapi Timnas Argentina. Kita tahu sendiri Timnas Argentina baru ini menjuarai perhalatan akbar Piala Dunia di Qatar. Dan PSSI telah merilis 26 pemain yang akan mengikuti TC untuk menghadapi FIFA Match Day dan nama-nama tersebut. Di posisi kipar ada Reza Arya Pratama II. Syahrul Trisna Faidillah III Ernando Ari di lini belakang ada Edo Febrian Shah Pratama Arhan Asnawi Mangkualam Sandiwal Shrizki Ridho Elkan Bagot Jordi Amat Fahruddin Arianto Andi Setio Sain Patinama Yance Sayuri dan di lini tengah ada Mark Klok Marcelino Ferdinand Ifar Jenner Rahmat Irianto Riki Kambuaya Stepano Lilipali Witan Sulaiman Yacop Sayuri Sadil Ramdhani. Dan lini depan diisi oleh Dendi Sulistiawan Dimas Derajat dan juga Rafael Struik. Dan juga di mana AFA Asosiasi Football Argentina juga sudah merilis skuadnya untuk FIFA Match Day Asia yaitu Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Walter Benitez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Jerman Pesela, Christian Romero, Leonardo Blerdi, Nicolas Tagliavico, Marcos Acuna, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Guido Rodriguez, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Alexis Maalister, Tiago Almada, Giovanni Lo Celso, Lucas Ocampos, Angel Di Maria Lionel Messi, Julian Alvarez, Givani Simeone, Alejandro Garnaccio, dan Nocolas Gonzales. Argentina membawa pemain yang memenangkan piala dunia. Apakah anak Asusin Tayong bisa memberikan perlawanan atau pasukan tim Tenggo akan berpesta gol? Sobat Garuda Tanah Air ingin menyaksikan salah satu pemain terbaik dunia Lionel Messi. Apakah Lionel Messi akan diturunkan Argentina melawan Indonesia? Patut kita tunggu di tanggal 19 Juni 2023.